Intro Pembacaan dari kisah para rasul Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi keseksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya Demikian pula dengan Yesus yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas Artinya anak penghiburan seorang lewi dari Siprus Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul Demikianlah sabda Tuhan Masmur tanggapan dengan referen Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan Dan kekuatanlah ikat pinggangnya Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan Sungguh setelah tegaklah dunia, tidak lagi goyang Tak tamu tegak sejak dahulu kalah dan kekal engkau ada Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan Peraturanmu sangat teguh Baikmu berhiaskan kekundusan Ya Tuhan sepanjang masa Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan Baik pengantar izin Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Aleluya, Aleluya Tuhan sertamu dan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dalam percakapannya dengan Nicodemus, Yesus berkata Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiuk kemana ia mau Engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nicodemus menjawab katanya Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami Kamu tidak percaya Waktu aku berkata-kata Dengan kamu tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu akan percaya Kalau aku berkata-kata Dengan kamu tentang hal-hal surgawi Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Selain dia yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Demikianlah Injil Tuhan Terima kasih Saudara-saudariku yang terkasih Kita baru saja Menyelesaikan refleksi agung kita Dalam pekan suci secara khusus Terik hari suci Merenungkan peristiwa peralihan Penderitaan Tuhan kepada kemuliaan Kebangkitan Dan peristiwa iman ini juga mengajar kita semua Untuk menyadari Bahwa melalui pembaktisan kita Kita disucikan lewat Kematian Tuhan Dan kita menjadi baru Melalui kebangkitan Tuhan Dan Pengajaran yang sama Juga sudah diajarkan oleh Yesus kepada Nicodemus Dan Ia memberikan pengajaran Bahwa Sama seperti Musa meninggikan ular Di padang gurun Demikian Pula Semua orang yang Percaya kepadanya Akan memperoleh hidup yang kekal Ketika memandang Sang anak domba Allah Yang tersalib itu Dan berkat Kematian Tuhan Dan Ketika Yesus Ditinggikan di atas kayu salib Itulah yang menjadi Jaminan keselamatan Bagi kita semua Yang percaya kepadanya Beberapa Hal yang dapat kita Renungkan Lewat bacaan-bacaan pada hari ini Yang pertama adalah Bahwa Kita semua Menyadari Bahwa Peristiwa Kebangkitan Tuhan Menghantar kita semua Untuk memperoleh kehidupan yang kekal Dan karena itu Kita kemudian berbangga Menjadi orang-orang yang Sudah dibaptis Pertanyaannya Apakah Kita benar-benar Sudah merenungkan Perjalanan kehidupan kita Sebagaimana Orang-orang yang dibaptis Ataukah Masih hidup Sebagai orang-orang Dengan cara Hidup yang lama Yang kedua Yang kedua adalah Peladan hidup dari para rasul Sesudah kebangkitan Menjadi Sebuah semangat baru Bagi kita semua Bahwa ketika Mereka menyaksikan Kebangkitan Tuhan Mereka Hidup Sebagai orang-orang yang Tidak memandang Kepunyaan Yang mereka miliki Sebagai Kepunyaan Milik sendiri Tetapi Semua dihantar Di kaki Para rasul Kita juga Dalam perjalanan Kehidupan kita Dapat merefleksikan Hal ini Sama seperti Kristus yang Membagi-bagikan dirinya Bagi kita semua Kita juga Dalam perjalanan Kehidupan kita Mau berbagi Dalam Hidup kita Setiap hari Os Franciscus Memberikan Pengajaran Bahwa Ada tiga kesempatan Kita dapat berbagi Kepada orang-orang lain Yang berada di sekitar kita Yang pertama adalah Apa yang kita miliki Barang-barang yang dapat Kita berikan kepada orang lain Tetapi kalau kita tidak cukup Mempunyai sesuatu Atau Barang yang dapat kita berikan Maka Kita dapat memberikan pengajaran Kita memberikan nasihat Kepada orang lain Tetapi jika kita tidak cukup Punya kebijaksanaan Yang dapat kita berikan Kepada orang lain Maka berdoalah Bagi mereka Dengan tiga hal ini Kita telah belajar Menjadi murid Kristus Dalam kebangkitannya Semoga Teladan Kristus Yang membagi-bagikan dirinya ini Juga menjadi bagian Dari hidup kita Rahmat Allah Menolong kita Amen Amin 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 Amin